Assalamualaikum, hari ini kita akan membahas materi kelas 4, 5, dan 6 tentang mengenal masyarakat Bukis Rabu 13 Mei 2020 Pertanyaan pertama, menurutmu apa saja kehebatan orang Bukis Makassar pada masa lalu berdasarkan tayangan tadi? Kehebatan orang Bukis Makassar yang pertama yaitu, orang Bukis Makassar adalah orang yang tangguh dan mampu menguasai daerah pesisir Sumatera Utara, bagian timur sampai pesisir selatan Yang kedua, orang Bukis Makassar mampu menguasai perdagangan sekitar perairan Selat Malaka sampai pesisir utara Pulau Kalimantan Yang ketiga, mereka mampu menjadi wira samudera yang sangat disegani oleh para pedagang pelaut dan bacak laut bawah Nah demikian kehebatan orang-orang Bukis Makassar berdasarkan video atau tayangan Pertanyaan kedua, bagaimana cara membuat perahu pinisi? Ceritakan dengan singkat terhadap keluargamu Cara membuat perahu pinisi Yang pertama, memilih kayu untuk ditebang, kemudian mengeringkannya Yang kedua, memotong kayu sesuai urat kayu agar kualitas kekuatannya terjamin Yang ketiga, peletakan lunas atau kayu yang menjadi fondasi bangunan perahu Berikutnya, merakit atau membentuk badan struktur perahu Kemudian pendempulan Dan terakhir, memasang tiang layar Pertanyaan ketiga, apa yang bisa kita teladani dari Bapak Muhammad Jafar Pembuat perahu pinisi? Mengapa? Yang bisa kita teladani yaitu Walaupun Bapak Muhammad Jafar tidak berpendidikan tinggi Tetapi beliau mampu mengharumkan nama bangsa dengan karya beliau melalui kapal pinisi Jadi, kita harus meneladani kemampuan beliau untuk mengharumkan nama bangsa Alasannya, karena dengan begitu, kita juga ikut menjaga budaya sendiri Demikian materi hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan Mohon maaf jika ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!